Saudara pembangunan gedung industri kecil menengah di pusat industri kecil menengah tenun sambas diharapkan mampu meningkatkan produksi tenun tradisional. Para penenun hendaknya mengembangkan inovasi baru sehingga produksi yang dihasilkan semakin berkualitas. Tenun sambas sudah dikenal hingga manca negara. Tradisi menenun yang sudah ada sejak zaman Kesultanan Sambas hingga kini masih tetap terpelihara dengan baik. Bupati Sambas Satono mengatakan, tradisi menenun seharat nilai-nilai budaya masa lalu. Berbagai jenis dan corak tenun sambas sudah sangat terkenal hingga kalangan konsumen luar negeri. Bupati masih berharap pengemasan dan teknik pembuatan lebih ditingkatkan. Melalui pengemasan yang baik, dengan harga terjangkau, kain tenun sambas diakini akan memberikan nilai tambah dalam meningkatkan kesejahteraan penenun. Maksimalkan potensi yang ada sehingga tamu-tamu yang berkunjung ke sambas bisa menikmati bahkan sampai membeli bagusnya kain tenun sambas yang khas. Tentu agar tenun sambas itu bisa dimiliki oleh tamu-tamu yang datang berkunjung ke sambas, tentu harganya itu agak mungkin barangkali terjangkau. Bupati berharap ke depan peminat kain tenun sambas terus bertambah dan menjadi buah tangan bagi warga luar yang berkunjung ke sambas. Sebagai wilayah perbatasan potensi, sambas sangat menguntungkan dalam perdagangan hasil komoditas melalui PLBN Aruk. Terima kasih telah menonton!